Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Scorpio ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk reading dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2024. Oke, reading kali ini sepasangan umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, jadi untuk reading kali ini, aku akan menarik 4 kartu saja ya, untuk bagian kehidupan, terus untuk karir dan bisnis, ya, untuk segi keuangan dan kisah asmaramu. Oke, teman-teman langsung kita mulai saja untuk reading kali ini ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Scorpio langsung kita mulai ya. Yang pertama untuk kehidupan kalian ya, minggu ini kartunya adalah High Priestess, ya, yang melambangkan energi pasif, ya. Jadi, ceritanya untuk minggu ini memang energinya agak melambat, Scorpio, ya. Jadi, pelan-pelan saja bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan. Jadi, bisa dikatakan sebagian sadar kamu ya, minggu ini memang akan bergerak dengan perlahan-lahan saja. Misalnya, mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, ya. Mungkin lagi pelan-pelan ketika ingin menyelesaikan masalah, pelan-pelan ketika mencari solusi ataupun jalan keluar, ya. Pelan-pelan ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan, sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Jadi, intinya kan itu lagi mencoba bergerak dengan pelan-pelan, sambil mengamati situasi yang sedang kamu hadapi, sebelum mengambil tindakan dan keputusan, ya. Jadi, bagi kamu yang ingin mengambil keputusan tertentu, minggu ini disarankan memang jangan buru-buru, ya. Coba gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisinya seperti apa, sambil mempergunakan intuisimu Scorpio, ya. The High Priestess, oke. Oke, sekarang kita lihat untuk segi karir dan bisnis kalian. Kali ini kartunya 5 koin, ya. Five of Pentacles yang melambangkan bentuk kekurangan, ya. Jadi, ceritanya untuk minggu ini memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang pernah kamu alami selama ini, ya. Barangkali mungkin ada yang pernah mengalami unsur kekurangan akhir-akhir, nih. Dan semuanya itu perlu diselesaikan sambil mencari jalan keluar, ya. Misalnya mungkin ada yang pernah mengalami kurang mendapat dukungan, gitu, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan, ya. Kurang terdukung ketika mengejar target. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa kurang dihargai di tempat kerja, ya. Bahkan mungkin ada yang lagi merasa kesulitan keuangan akhir-akhir, nih. Jadi, coba untuk lebih semangat lagi, Scorpio, ya. Silahkan gunakan waktu untuk mencari solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya, ya. 5 koin, oke. Sekarang kita lihat untuk segi keuanganmu. Kartunya The Sun, ya, yang melembangkan unsur kejelasan. Jadi, sepertinya minggu ini memang tiba-tiba ada yang akan mendapatkan semacam kejelasan baru soal finansial dan keuangan. Jadi, bagi kamu yang sudah mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja, semuanya akan terasa lebih jelas, ya. Jadi, fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi, kejelasan soal keuangan akan lebih mudah kamu dapatkan minggu ini, Scorpio, ya. The Sun, oke. Dan sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kali ini kartunya Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar. Jadi, bisa dikatakan minggu ini memang ada yang lagi mencoba untuk belajar ulang, ya. Mungkin lagi ada suatu hal yang belum kamu pahami dalam unsur percintaan yang perlu untuk digali, dipelajari, dilanjut, ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Seperti apa, misalnya mungkin ada yang lagi mempelajari ulang, ya, langkah dan rencanamu sebelum mendekati seseorang. Mungkin lagi mempelajari ulang, ya, sifat kepribadian seseorang yang kamu sukai. Jadi, intinya memang ada upaya untuk belajar ulang. Mempelajari ulang hal-hal yang belum kamu pahami sebelum mengambil tindakan dan keputusan soal percintaan untuk minggu ini, ya. Page of Pentacles, oke. Jadi, secara umum, dengan kartu The Hypersus tadi, ya, untuk kehidupan kalian, bisa disimpulkan energinya memang agak melambat minggu ini. Ya, jadi, kartu akan bergerak dengan pelan-pelan saja, Scorpio. Pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, ya. Mungkin lagi pelan-pelan untuk mengejar target, sambil lepas, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu untuk minggu ini, ya. Oke, teman-teman, guys, kita dulu untuk readingnya, ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berkenyal. Terima kasih. Bye-bye.